Tapi mengapa Mr. Raid bisa menyembuhkan kankernya, sekaligus juga bisa menyebabkan dirinya sakit? Nah, penjelasan yang lebih dari sekedar sugesti ialah kekuatan kepercayaan kita. The power of beliefs. Dasatnya kepercayaan kita, dasatnya keyakinan kita. Kalau kita yakin kita bakal sembuh dengan itu, sembuh. Kanker aja bisa dicairkan seperti mencairnya snowballs on the stove. Kepercayaan kita, keyakinan kita. Pernah ikut kepada saya seorang anak baru lulus SMA. Orang tuanya menitipkan kepada saya untuk sekolah di Amerika. Wah sepanjang jalan dia mengeluh aja. Wah saya gak bisa ini tiba-tiba masuk universitas di Amerika. Gak bisa lah, seperti putus asa. Dan dia nempel terus kepada saya, malam baru tamat SMA. Sampai datang ke sana, kita ditemukan oleh orang Amerika tidur dalam satu ranjang. Dan mereka bilang gini, itu kode untuk orang LGBT. Saya bolong-bolong gak ngerti apa begini ini. Padahal sama sekali tidak ada L-nya, tidak ada G-nya, tidak ada B-nya, tidak ada T-nya. Nah itu, ya seperti anak saya sendiri. Dan saya peringatkan sama dia. Karena dia bilang, I can't. Orang sunnah asli, I can't. I can't. Lalu saya bilang, itu jangan ulangi lagi. Setelah ini kamu ganti. I can't, if I will. Saya bisa, kalau saya mau. I can't, if I will. Dilihatnya orang-orang lagi begitu tuh, dia bilang. Tadinya mau bilang, no I can't. Mau bilang gitu, tapi langsung dia bilang, I can't, if I will. Dan dia lulus pada akhirnya dari sebuah universitas di Amerika. Sebagai arsitek untuk bangunan yang tinggi. Orang itu bisa ditanyakan kepada bayang bersangkutan. Dia kalau ketemu saya lagi, langsung dia bilang, kalau dia melihat saya, sekarang ini juga, dia langsung berkata, I can't, if I will. Saya bisa, kalau saya mau. Dia putra dari arsitek, Panu'uman dari ITB. Dan dia sekarang menjadi arsitek untuk bangunan tinggi. High buildings. Yang menjadikan pasaran, kalau di kota-kota modern. Anaknya tidak tahu apa-apa, dia bisa mampu. Itu the power of beliefs. Kekuatan, kepercayaan. Kalau kita yakin, kita bisa, kita pasti bisa. Kalau sudah apa-apa, saya kayaknya nggak bisa nih. Insya Allah nggak bisa. Katakan apapun yang kamu pikirkan. Kamu pasti benar. Apapun yang kamu pikirkan, itu pasti benar. Maksudnya, kalau kamu berpikir, kamu bodoh. Insya Allah kamu bodoh. Kalau kamu berpikir, kamu pinter. Insya Allah kamu pinter. Kalau kamu berpikir, kamu sembuh. Insya Allah kamu sembuh. Kalau kamu berpikir, kamu sakit. Aduh, sakit banget ini. Dan itu katanya, your body is listening. Tubuh kamu itu mendengarkan apa yang kamu omongkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai dengan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Tentang Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kata Rasulullah Fatimah Zahra. Fatimah adalah kebahagiaan hatiku. Wa benaruh-elah. Wa benaruh dan kedua orang anaknya. Samrotu fu'adi. Buah hatiku. Wa ba'luha dan suaminya. Nuru basari cahaya mataku. Wa la'immatu min wul diha. Dan para imam dari keturunannya Umana urabbi adalah kepercayaan Tuhanku Wahabluhul mamdudu Dan taliknya yang terbentang Bainahu antara Allah SWT Wabainah khalqihi dan dengan makhluknya Mani'atasoma bihi najat Siapa yang berpegang teguh kepadanya selamat Siapa yang menyimpang dari jalannya Dia akan jatuh Ini diriwayatkan dalam kitab Ahlu Sunnah Faro'idu Simpain Yang ditulis oleh Ibrahim Al-Juwaini Juzg yang kedua halaman 66 Kita akan menyambung pembicaraan tentang Sayyidatuna Fatimah Tapi sebelum masuk ke situ Sepanjang perjalanan Dari Jakarta ke Cairo Dan dari Cairo ke Jakarta Saya menyelesaikan buku ini Dan tidak selesai Karena saya lebih banyak mengantuknya ketimbang bacaan Tapi ada peristiwa yang menarik Buku ini judulnya Kalau ada yang tertarik You are the placebo Making your mind matter Kita adalah placebo Kita adalah jiwa yang berubah jadi materi Disini ada cerita yang menarik Sebagai pengantar Tentang Kisah Sayyidah Zahra Dalam tahun 1957 UCLA UCLA singkatan dari University of California At Los Angeles Psikolog di UCLA Bruno Clover Menerbitkan sebuah artikel Dalam jurnal Di antara para psikolog Bercerita tentang seorang lelaki Yang ia sebut Mr. Wright Yang Menderita Kanker Pada kelenjar limpa Karena itu kankernya disebut Lymphoma Si Mr. Wright itu Punya tumor yang besar Ada yang besarnya sebesar Jeruk Pada lehernya Pada Ketiaknya Bahkan ada yang Lebih besar dari jeruk Jadi ada benjolan-benjolan Tumor Yang tidak bisa disembuhkan Dengan penyembuhan-penyembuhan Konvensional Jadi tidak bisa disembuhkan dengan Chemoterapi Chemoterapi Tidak bisa Dioperasi Dia terus tumbuh Bahkan menyebar Dan dia sudah berbaring Di tempat tidurnya Dalam keadaan tidak berdaya Napasnya sesak Completely bad ridden Jadi tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya Dokternya Dr. Philip West Sudah kehilangan harapan Sama sekali Begitu juga Si Mr. Wright Nah pada waktu itu Di tempat dia berada Yaitu di Long Beach, California Ada satu penelitian Yang melibatkan Sepuluh rumah sakit besar Di Amerika Menilai sebuah Obat baru Untuk kanker Yang diekstrak Dari darah kuda Kalau ada yang Menilai kanker Boleh ngusulin Darah kuda itu Diambil Diekstrak Dan dijadikan obat Tapi Sebelum Mengambil darah kuda itu Sebagai obat Dengarkan dulu Ini penelitian Ini selanjutnya Namanya Krebiozen Mr. Wright Sangat gembira Dan dia menawarkan diri Dalam percobaan itu Dokter juga setuju Dia dijadikan Kelenci percobaan Bersama Sekian Puluh orang Di sepuluh Universitas Waktu itu Di seluruh Amerika Pada hari Jumat Mr. Wright Di injeksi Dengan Krebiozen Dan Pada hari Senin Jumat Sabtu Minggu Senin Dalam waktu Empat hari Dia Langsung Sembuh Bahkan Dia meninggalkan Tempat tidurnya Jalan-jalan Ketawa-ketawa Bikin Lelucon Beserta Para perawatnya Dia Seperti Manusia baru Yang tidak kelihatan Ada penyakit sebelumnya Dan Dr. West Yang Meriksa dia Mengatakan Bahwa Tumurnya Head Melted Like snowballs On a hot stove Kankernya Mencair Seperti Mencairnya Bola salju Di atas Tungku api Dan Waktu Empat hari Tumur itu Sudah Mengecil Setengah Dari yang Dari yang Sebelumnya Dan pada Waktu Sepuluh Hari Lagi Mr. Wright Dikirim Pulang Ke rumahnya Ia udah Sembuh Sama Sekali Penyembuhannya Like a Medical Seperti Sebuah Mujizat Dua Bulan Kemudian Media Melaporkan Bahwa Dari Sepuluh Universitas Itu Terbukti Bahwa Krebiozen Tidak Menyembuhkan Apa-apa Setelah itu Ada Laporan Hasil Penelitiannya Selama Sepuluh Hari itu Tempat-tempat Lain Di Sepuluh Universitas Terbukti It's Only Edad Kata Ini Cuma Obat Palsu Tidak Menyembuhkan Sama Sekali Begitu Mr. Wright Mendengar Berita itu Ia mulai Menyadari Tentang Hasil Penelitian Itu Dan Ia juga Mulai Berpikir Bahwa Obat Itu Sebetulnya Tidak Ada Gunanya Bahwa Ia Hanya Dijadikan Percobaan Saja Untuk Obat Yang Tidak Punya Efeknya Apa Yang Terjadi Kemudian Dr. West Berpikir Tapi Ini Mr. Wright Itu Kok Bisa Sembuh Sama Sekali Setelah Di Injeksi Itu Dan Bisa Tadi Mencair Kankernya Seperti Mencairnya Snowballs On The Stove Di Atas Tungku Api Dan Dia Berpikir Wah Itu Mungkin Epek Yang Disebut Placebo Placebo Itu Dari Bahasa Latin Placebo Yang Artinya Saya Menyenangkan Dalam Bahasa Latin Kalau Ujungnya O Itu Artinya Aku Kogito Aku Berpikir Placebo Aku Menyenangkan Kalau Kita Biasanya Orang Awam Menyebutnya Sugesti Etama Jadi Kena Faktor Sugesti Kalau Begitu Kata Dia Sudah Kalau Begitu Kemeserai Dipanggil Lagi Diberitahu Bahwa Ternyata Obat Yang Diberikan Kepada Ini Itu Itu Yang Lain Bukan Obat Krebiozen Itu Tapi Ada Obat Kanker Juga Yang Lain Diberitahu Oleh Dokter Itu Dan Sekarang Didatangkan Lagi Obat Lain Yang Lebih Efektif Yang Sudah Terbukti Efektif Jadi Panggil Lagi Rumah Sakit Disuntik Lagi Tapi Yang Disuntikan Bukan Obat Apa-apa Cairan Biasa Saja Cairan Garam Suntikan Dan Menak Juga Segera Setelah Itu Itu Emang Si Mr. Sudah Mulai Limbung Juga Dan Diperiksa Mulai Tumbuh Lagi Kankernya Diberitahulah Nanti Nanti Akan Datangkan Obat Yang Lebih Baik Disuntik Seperti Biasa Obat Itu Hanya Cairan Garam Disuntikan Dan Menakjubkan Waktu Diperiksa Lagi Tumornya Secara Magis Jadi Secara Ajaib Tumornya Hilang Ia Balik Lagi Ke Rumah Dan Hidup Selama Dua Bulan Bebas Dari Tumor Apapun Dalam Tubuhnya Tapi Pada Setelah Dua American Medical Association Kata Doktor Amerika Doktor Amerika Mengumumkan Bahwa Krebiogen Memang Betul Betul Tidak Ada Mangfaatnya Dari Hasil Berkali Kali Penelitian Krebiogen Tidak Ada Mangfaatnya Pabrik Yang Membiayai Penelitian Itu Kemudian Dituntut Diajukan Ke Pengadilan Mendengar Berita Itu Mr. Wright Kehilangan Kepercayaannya Kepada Obat Itu Ia Balik Lagi Ke rumah Sakit Dalam Keadaan Putus Harapan Dan Dua Hari Kemudian Ia Meninggal Dunia Dalam Tempok Dua Hari Itu Kankernya Tumbuh Melebar Sudul Tubuhnya Dan Dia Meninggal Dunia Peristiwa Ini Menjadi Rahasia Pedokteran Yang Luar Biasa Pertanyaan Mereka Apa Yang Menyembuhkan Mr. Wright Dan Pada Saat Yang Sama Apa Yang Menyebabkan Mr. Wright Sakit Dan Kemudian Meninggal Dunia Kita Tadi Sederhana Menjawab Itu Epek Placebo Atau Tadi Orang Indonesia Menyebutnya Sugesti Sambil Kalau Mereka Kita Tanya Sugesti Itu Apa Sugesti Ternyata Yalah Kata Yang Diciptakan Untuk Menjelaskan Sesuatu Yang Tidak Kita Fahami Diciptakan Ini Apa Namanya Sugesti Itu Ada Orang Yang Diusap Allah Yes Semoga Allah Menyebutkan Langsung Sembuh Itu Sugesti Sebenarnya Tidak Menjelaskan Pokoknya Apa Yang Tidak Jelas Itu Disebut Sugesti Ada Orang Ikut Dikir Tiba-tiba Kankernya Hilang Itu Sugesti Karena Bersebut Sugesti Karena Yang Lain Dikir Kankernya Tidak Hilang Sama Seperti Yang Ikut Penelitian Ini Yang Lain Tidak Hilang Cuma Mr. Right Aja Tapi Mengapa Mr. Right Bisa Menyembuhkan Kankernya Sekaligus Juga Bisa Menyebabkan Dirinya Sakit Nah Penjelasan Yang Lebih Dari Sekedar Sugesti Ialah Kekuatan Kepercayaan Kita The Power Of Beliefs Dasatnya Kepercayaan Kita Dasatnya Kita Kalau Kita Yakin Kita Bakal Sembuh Dengan Sembuh Kanker Aja Bisa Dicairkan Seperti Mencairnya Snowballs On The Stove Kepercayaan Kita Keyakinan Kita Pernah Ikut Kepada Saya Seorang Anak Baru Lulus SMA Orang Tuanya Menitipkan Kepada Saya Untuk Sekolah Di Amerika Wah Sepanjang Jalan Dia Mengeluh Aja Wah Saya Nggak Bisa Ini Tiba Tiba Masuk Universitas Di Amerika Nggak Bisa Seperti Putus Asa Dan Dia Nempel Terus Kepada Saya Malum SMA Sampai Datang Kesana Kita Ditemukan Oleh Orang Amerika Tidur Dalam Satu Ranjang Dan Mereka Bilang Gini Itu Kode Untuk Orang LGBT Saya Bola-bola Nggak Ngerti Apa Gini Padahal Sama Sekali Tidak Ada L Tidak Ada G Tidak Ada Tidak Ada Tidak Seperti Anak Saya Sendiri Dan Saya Peringatkan Sama Dia Karena Dia Bila I Can Orang Sunnah Asli I Can Itu Jangan Ulangi Lagi Setelah Ini Kamu Ganti I Can If I Will Saya Bisa Kalau Saya Mau I Can If I Will Dilihatnya Orang-orang Lagi Begitu Tuh Dia Bilang Tadinya Mau Bilang No I Can Mau Bilang Begitu Tapi Langsung Dia Can If I Will Dan Dia Lulus Pada Akhirnya Dari Sebuah Universitas Di Amerika Sebagai Arsitek Untuk Bangunan Yang Tinggi Orang Itu Bisa Ditanyakan Kepada Bayang Bersangkutan Dia Kalau Ketemu Saya Lagi Langsung Dia Bilang Kalau Dia Melihat Saya Sekarang Ini Juga Dia Langsung Berkata I Can If I Will Saya Bisa Kalau Saya Mau Dia Putra Dari Arsitek Panu Man Dari ITB Dan Dia Sekarang Menjadi Arsitek Untuk Bangunan Tinggi High Buildings Yang Menjadikan Pasaran Lalu Di Kota-kota Modern Anak Yang Tidak Tuh Apa-apa Dia Bisa Mampu Itu The Power Of Beliefs Kekuatan Kepercayaan Kalau Kita Yakin Kita Bisa Kita Pasti Bisa Kalau Sudah Apa-apa Saya Kanya Gak Bisa Insya Allah Gak Bisa Katakan Apapun Yang Kamu Pikirkan Kamu Pasti Benar Apapun Yang Kamu Pikirkan Itu Pasti Benar Maksudnya Kalau Kamu Berfikir Kamu Bodoh Insya Allah Kamu Bodoh Kalau Kamu Berfikir Kamu Pinter Insya Allah Kamu Pinter Kalau Kamu Berfikir Kamu Sembuh Insya Allah Kamu Sembuh Kalau Kamu Pikir Kamu Sakit Aduh Sakit Banget Ini Dan Itu Katanya Your Body Is Listening Tubuh Kamu Itu Mendengarkan Apa Yang Kamu Omongkan Jadi Kaki Ini Sakit Itu Kaki Insya Allah Kan Bikin Kita Sakit Tapi Sebelum Ngomong Dia Udah Sakit Karena Saya Mencoba Menaiki Piramid Itu Kemarin Walaupun Tidak Anda Menyuruhnya Saya Sampaikan Salam Untuk Fir'aun Itu Kuburan Fir'aun Kita Naik Ke Atas Padahal Saya Ini Menderita Agoraphobia Kalau Ada Ketempatan Yang Tinggi Saya Bisa Pusing Tapi Kemarin Saya Coba Naik Ketinggi Dengan Memperkuat The Power Of Beliefs Masa Anak Kecil Itu Bisa Saya Bila Masa Saya Anak Besar Anak Anak Yang Sudah Jauh Lebih Besar Lagi Dari Anak Anak Besar Naik Ke Atas Dipotok Dari Bawah Sebagai Bukti Bahwa Saya Bisa Tapi Ketika Saya Melihat Ke Bawah Saya Mulai Ketakutan Jadi Ketika Orang Lain Berfoto Itu Di Pinggiran Bebatuan Piramid Itu Saya Potoknya Nempel Ke Bebatuan Tapi Anyway Saya Sudah Bisa Ke Atas Dan Kalau Itu Dilatih Terus Menerus Akan Hilang Agor Probya Karena Satu Proses Untuk Memupuk Kepercayaan The Power Of Beliefs Saya Ingin Berikan Satu Contoh Lagi Buku Itu Bercerita Tentang Bagaimana Kita Memupuk The Power Of Beliefs Salah Satu Di Antaranya Ialah Kebiasaan Membentuk Kebiasaan Kebiasaan Baru Tinggalkan Yang Buruk Dengan Membentuk Kebiasaan Yang Baru Karena Itu Imam Ali Salam Allah Berkata Afdolul Ibadah Tarkul Adah Ibadah Yang Paling Utama Ialah Meninggalkan Kebiasaan Jelek Dan Menggantinya Dengan Kebiasaan Baik Kalau Sudah Jadi Kebiasaan Dia Berjalan Otomatis Tubuh Kita Udah Diubah Dengan Kebiasaan Itu Satu Contoh Lagi Ada Orang Yang Menderita Kanker Dalam Salah Satu Bagian Dari Usus Dan Biasa Penyembuhannya Ada Dioperasi Kemudian Kankernya Itu Dibersihkan Dikerat Dibersihkan Dibuang Satu Lagi Dioperasi Dikerat Di bagian Itu Dan Disemprot Dengan Air Sampai Sampai Butir 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 Tulang Itu Yang Berserahkan Itu Dibersihkan Dari Situ Kemudian Dokter Membawa Tiga Kelompok Pasien Sama-sama Menderita Penyakit Yang Sama Yang Satu Dioperasi Dengan Cara Yang Pertama Jadi Dikerat Kerat Yang Kedua Disemprot Aja Dengan Air Yang Ketiga Dioperasi Dan Tidak Diapa Apakan Kemudian Dijahit Aja Dua Macam Operasi Yang Konvensional Satu Lagi Tidak Mengoperasi Apa-apa Cuma Memang Ada Operasi Jadi Seluruh Pasien Itu Dibawa Ke Ranjang Menjalani Tiga Proses Itu Sama-sama Hasilnya Apa Menakjubkan Juga Para Dokter Semua Diberitahu Bahwa Operasi Ini Untuk Menyembuhkan Penyakit Itu Semua Diberitahu Ternyata Menakjubkan Sekali Yang Dioperasi Bohongan Disebutnya Shame Surgery Shame Surgery Atau Fake Surgery Atau Pretend Surgery Pura-pura Operasi Itu Ternyata Yang Mengalami Penyembuhan Lebih Cepat Dan Berlangsung Lebih Lama Jadi Penyembuhnya Cepat Dalam Lima Tahun Kemudian Diteliti Yang Operasi Bohongan Itu Sembuh Sama Sekali Lebih Baik Daripada Yang Operasi Beneran Tapi Apakah Dokter Kemudian Nanti Melakukan Penelitian Sampai Sekarang Tetap Itu Jadi Misteri Tapi Salah Satu Penjelasannya Selain Faktor Sugesti Itu Yang Tidak Jelas Maknanya Yaitu Adanya Kekuatan Keyakinan Pada Orang Itu Bahwa Dia Bakal Sembuh Salah Satu Cara Agar Pikiran Kita Menjadi Materi Itu Tadi Julunya Itu Bahasa Jermannya When Geist Word Materi Ketika Jiwa Kita Berubah Jadi Materi Jadi Jiwa Kita Kan Abstrak Tidak Kita Lihat Tapi Jiwa Itu Bisa Membentuk Materi Kita Dia Bisa Memproduksi Dopamin Misalnya Satu Jat Kimia Neurotransmitter Yang Dikeluarkan Oleh Otak Dia Bisa Mengeluarkan Penghilang Rasa Sakit Itu Pikiran Kita Itu Misalnya Endorfin Endorfin Itu Singkatan Dari Endogenes Artinya Dari Dalam Morfin Morfin Jadi Kita Bisa Memproduksi Morfin Biasanya Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Dalam Perang Dunia Kedua Itu Kan Banyak Yang Luka Luka Itu Dokter Kekurangan Morfin Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Untuk Menjahit Mengoperasi Itu Di Injeksi Morfin Tapi Kekurangan Morfin Akhirnya Dokter Itu Bingung Lapor Si Perawat Morfin Kita Habis Ini Dalam Keadaan Gawat Terus Segera Di Operasi Lalu Dia Berbisik Sama Susternya Bawa Air Biasa Kita Suntikan Beritahulah Pasien Sebentar Lagi Disuntikan Morfin Dan Rasa Sakit Anda Akan Hilang Dan Betul Operasi Berjalan Terus Dan Tidak Ada Rasa Sakit Pada Orang Itu Setelah Dokter Kalau Kehabisan Morfin Pakai Itu Pakai Selain Air Garam Suntikan Kesitu Dan Karena Mereka Percaya Masa Dokter Bohongkan Mereka Percaya Dan Betul Sembuh Tadi Saya Mau Nambah Satu Ini Ternyata Satu Yang Terakhir Setelah Ini Tidak Ada Salah Satu Obat Supaya Orang Muntah Muntah Jadi Kadang-kadang Diperlukan Muntah Muntah Itu Untuk Mengeluarkan Racun Dari Tubuh Suntikan Itu Obat Namanya IPK Obat Itu Untuk Membuat Orang Muntah Ini Ada Pasien Lagi Hamil Dan Biasa Hamil Suka Muntah Muntah Juga Kemudian Dokter Yang Melakukan Penelitian Anda Akan Saya Kasih Obat Penahan Muntah Pada Pada Hamil Disuntikan IPK Padahal IPK Itu Obat Untuk Bikin Muntah Tapi Diberitahkan Kepada Dia Ini Obat Untuk Menahan Muntah Dan Orang Yang Hamil Tidak Muntah Itu Kan Bertentangan Dengan Hasiat Obat Sendiri Kekuatan Kepercayaan Itu Bisa Mengubah Tubuh Kita Mungkin Mengubah Jajat Kimia Dalam Tubuh Kita Bahkan Mengubah Kita Secara Epigenetis Mengubah Struktur Gen Kita Berubah Karena Obat Kalau Mullah Sadra Menjelaskan Ini Dia Akan Menjelaskan Itu Pengetahuan Kita Bersatu Dengan Diri Kita Dia Menyebutnya Ittihadul Aqil Walma'ku Kalau Kita Tahu Obat Ini Menyembuhkan Kita Maka Tubuh Kita Mengeluarkan Jajat Yang Menyembuhkan Tubuh Kita Ah Ini Maka Bayangnya Nggak Bisa Disembuhkan Insya Allah Nggak Sembuh Sembuh Karena Tubuh Kita Dipersiapkan Untuk Tidak Sembuh Sembuh Mungkin Surah Bertanya Apa Hubungannya Dengan Hadis Yang Kita Bacakan Tadi Itu Rasulullah Berbicara Tentang Imam Ali Dan Tentang Saidatuna Fatimah Sebagai Bagian Dari Dirinya Misalnya Aku Dan Ali Adalah Diri Yang Satu Dan Tentang Sayyidah Fatimah Rasulullah Berkata Dalam hadis Selain Dalam Sohiul Bukhari Inna Fatimah Bid'atun Minni Sungguhnya Fatimah Adalah Belahan Nyawaku Sebenarnya Bahasa Arabnya Bagian Dari Diriku Satu Bagian Dari Diriku Inna Fatimah Bid'atun Minni Dan Apa Cirinya Bahwa Fatimah Itu Bid'atun Minni Kata Rasulullah Cirinya Siapa Yang Menyakiti Fatimah Dia Menyakiti Aku Juga Siapa Yang Mau Membuat Fatimah Marah Dia Akan Membuat Marah Aku Juga Jadi Karena Dirinya Yang Satu Sakit Sakitnya Fatimah Adalah Sakitnya Rasulullah Sallallahu Alih Alih Kalau Orang Itu Menderita Sakit Sebenarnya Terjadi Perubahan Di Dalam Tubuh Dia Tadi Bukan Saja Perubahan Hormonal Tapi Juga Perubahan Epigenetis Bisa Berubah Gen-gen Dalam Tubuh Dia Karena Menganggap Satu Bagian Daripada Yang Lain Itu The Power Of Belief Apa Yang Terjadi Kalau Sayyidah Fatimah Sakit Rasulullah Juga Sakit Apa Yang Terjadi Kalau Rasulullah Itu Sakit Sayyidah Fatimah Juga Itu Sakit Ada Orang Yang Keliru Tentang Sayyidah Fatimah Baik Dari Kalangan Sunni Maupun Dari Kalangan Syiah Yaitu Ketika Sayyidah Fatimah Marah Kepada Abu Bakar Bagi Surah-surah Kalangan Ahli Sunnah Yang Hadir Disini Ini Contoh Aja Contoh Yang Sebenarnya Waktu Sayyidah Fatimah Sakit Karena Abu Bakar Dan Sayyidah Fatimah Berkhutbah Di hadapan Para sahabat Sahabatnya Di hadapan Abu Bakar Ketika 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 Tanah Tanah Fadak Yang Diberikan Rasulullah Kepada Sayyidah Fatimah Diambil Oleh Abu Bakar Lalu Ditanyakan Abu Bakar Kenapa Kok Ambil Tanah Fadak Lalu Kata Abu Bakar Karena Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Berkata Untuk Pertama Kalinya Hadis Dipakai Untuk Menentukan Pengadilan Pengadilan Itu Harta Siapa Harta Siapa Ditentukan Itu Mungkin Pengadilan Islamisme Yang Pertama Abu Bakar Berkata Aku Mendengar Rasulullah Berkata Kami Para Nabi Tidak Mewariskan Apa-apa Semua Warisan Kami Menjadi Sodakoh Lanurih Matarok Nahu Sodakoh Kami Tidak Mewariskan Jadi Ini Tanah Fadak Ini Kami Ambil Untuk Jadikan Sorakoh Bagi Kepentingan Umum Di antara Khutbah Sayyidah Fatimah Yang Sangat Bagus Sampai Dimasukkan Dalam Encyklopedia Kepasihan Perempuan Balagotun Nisa Kepasihan Perempuan Kata Sayyidah Fatimah Mengapa Rasulullah Menyampaikan Hadisnya Kepada Kamu Saja Kenapa Kami Yang Ahli Warisnya Tidak Mendengar Itu Padahal Itu Yang Berkepentingan Mestinya Ahli Warisnya Diberitahu Kan Ini Fatimah Nanti Kamu Jangan Ngambil Apa-apalah Dari Hartaku Kan Ini Semua Milik Umar Lalu Lalu Sayyidah Sayyidah Berargumentasi Dengan Yang Lebih Kuat Dari Hadis Yaitu Dengan Al-Quran Kata Sayyidah Fatimah Tidakkah Engkau Baca Ayat Al-Quran Nabi Sulaiman Itu Anaknya Dari Daud Dan Dia Mewarisi Nabi Daud Apakah Engkau Juga Tidak Membaca Ayat Al-Quran Tentang Nabi Zakaria Yang Berdoa Mengharapkan Agar Dia Punya Anak Bismillahirrahmanirrahim Kafhaya Ainsad Zikru Rahmati Rabbika Abadahu Zakaria Idh Nadar Rabbahu Nidaan Khafiya Kala Rabbi Inni Wahanal Adhmu Minni Wasta Al-raksu Syayba Walam Makum Bidu'a Ika Rabbi Syakiyah Inni Khiftul Mawadiyah Min Warai Wakan Timru'ati Akhirah Fahabli Miladunka Waliyah Anugerahkan Kepadaku Ya Allah Aku ini Sudah rapuh Tulang-tulangku Sudah penuh Iban Kepalaku Isteriku Juga Dalam keadaan Mandu Anugerahkan Kepadaku Seorang Anak Fahabli Miladun Kawaliyah Berikan Kepadaku Seorang Anak Yarithuni Yang Mewarisi Aku Wayarithu Min Ali Ya'kub Yang Mewarisi Keluarga Itu Zakaria Menyebutkan Bahwa Anaknya Itu Nanti Akan Mewarisi Sampai Kemudian Sayyidah Fatimah Mengutip Ayat Waris Dalam Al-Quran Apakah Ayat Ini Berlaku Bagi Kalian Tapi Tidak Berlaku Bagi Keluarga Muhammad Kan ajaib Itu Ayat Al-Quran Bahwa Anak Mewarisi Bapak Itu Berlaku Bagi Semua Orang Tapi Tidak Berlaku Bagi Rasulullah Dan Keluarganya Masih Juga Tidak Jawab Abu Bakar Seolah Abu Bakar Punya Penafsiran Baru Tentang Ayat Itu Saya Tidak Tahu Penafsirannya Mungkin Bisa Tanya Sama Ustadz Kita Mungkin Bisa Tanya Sama Ustadz Somad Apa Artinya Ini Mewakili Nabi Zakaria Bahwa Sulaiman Mewarisi Daud Apa Artinya Bahwa Ayat Waris Itu Tidak Berlaku Bagi Rasulullah Itu Ditanya Sama Mereka Tetapi Sedah Fatimah Berkata Perkataannya Itu Sangat Menohok Abu Bakar Apakah Engkau Lebih Mengerti Tentang Tafsir Al-Quran Ketimbang Tafsirnya Saudara Sepupuknya Rasulullah Itu Maksudnya Imam Malik Apakah Kamu Lebih Mengerti Al-Quran Ketimbang Imam Malik Nah Sebagian Orang Berpendapat Tidak Mungkin Peristiwa Itu Terjadi Mana Mungkin Kan Itu Argumentasi Mana Mungkin Apa Argumentasinya Mana Mungkin Saidah Fatimah Yang Dididik Oleh Rasulullah Untuk Hidup Sederhana Mau Mati-matian Untuk Mengambil Tanah Fadak Apakah Saidah Fatimah Dididik Untuk Rahus Akan Kekayaan Itu Kata Mereka Tidak Mungkin Itu Tidak Mungkin Terjadi Biasanya Argumentasi Mana Mungkin Seperti Sering Saya Jelaskan Argumentasi Mana Karena Sesuatu Itu Sudah Terjadi Untuk Menolak Fakta Itu Sebutkan Mana Mungkin Saya Kemarin Naik Itu Piramid Dan Orang Tidak Percaya Sudah 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 Beritanya Sudah Sudah Dengar Saya Naik Piramid Kemarin Setengahnya Dari Piramid Argumen Mana Mungkin Dia Bisa Naik Piramid Jadi Dipertentangkan Itu Sudah Terjadi Ini Sudah Terjadi Diskusi Saidah Fatimah Dengan Abu Bakar Sudah Tapi Dibantah Dengan Mana Mungkin Saidah Fatimah Yang Zuhud Yang Hidup Sederhana Mau Menuntut Kekayaannya Itu Karena Dilihatnya Dari Perspektif Itu Tapi Kalau Kita Lihat Dari Perspektif Bahwa Saidah Fatimah Adalah Bagian Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'alehi Dan Rasulullah Biasanya Sakit Hati Belum Sering Sakit Bahkan Umatnya Sengaja Menyakiti Hatinya Sampai Dalam Al-Quran Diperingatkan Di Dalam Surat Sof Wa Ida Qalam Musa Li Qawmihi Yaa Qawmi Lima Tu'zunani Waqad Ta'lamuna Anni Rasulullah Dan Ingatlah Ketika Musa Berkata Kepada Kaum Kenapa Kau Sakiti Aku Padahal Aku Ini Rasulullah Jadi Nabi Musa Disakiti Rasulullah Juga Disakiti Dan Rasulullah Itu Tidak Pernah Sakit Hati Kalau Hartanya Diminta Orang Dengan Paksa Atau Kalau Beliau Kehilangan Kekayaannya Beliau Tidak Pernah Sakit Hati Kalau Beliau Kehilangan Dunia Beliau Sakit Hati Sama Seperti Imam Ali Salam Allah Beliau Sakit Hati Kalau Agamanya Diusik Kalau Agamanya Direndahkan Atau Ajaran Agamanya Diselewengkan Beliau Menderita Beliau Sakit Hati Atau Atau Kalau Umatnya Akhlaknya Buru Beliau Sakit Hati Imam Ali Berkata Aku Heran Melihat Kalian Yang Sedih Karena Kehilangan Dunia Kalian Tapi Kalian Tidak Sedih Ketika Kalian Kehilangan Agama Kalian Nah Sebaliknya Rasulullah Dan Keluarganya Karena Satu bagian Dari tubuh Yang Sama Mereka Sakit Kalau Ajaran Agama Ini Didiskreditkan Atau Ajaran Agama Itu Dicemohkan Atau Ajaran Agama Itu Diganti Dan Diselewengkan Ini Seorang Penguasa Dengan Sewenang Wenang Sudah Menyimpangkan Agama Dari Jalan Yang Sebenarnya Kalau Penguasa Yang Sekarang Bisa Merampas Harta Saidah Fatimah Putri Rasulullah Apa Yang Terjadi Kepada Manusia Biasa Nanti Orang Kan Semenang Dengan Menggunakan Agama Agama Guna Antara Lain Hadis Walaupun Dia Bertentangan Dengan Al-Quran Tapi Al-Quran Bisa Ditafsirkan Sesuai Dengan Tafsiran Dia Saidah Fatimah Konsennya Sama Dengan Konsen Rasulullah Sallallahu Alihi Alihi Karena Itu Air matanya Juga Menetes Karena Tangisan Rasulullah Sallallahu Alihi Alihi Kita Kan Diajarkan Di dalam Ajaran Agama Untuk Meniru Untuk Mencontoh To be Like Him Or Like Her Untuk Seperti Rasulullah Untuk Seperti Saidah Fatimah Gimana Supaya Kita Itu Bisa Seperti Saidah Fatimah Bagaimana Supaya Reaksi Di dalam Tubuh Kita Itu Sama Dengan Reaksi Tubuh Saidatuna Fatimah Sama Dengan Reaksi Tubuh Sayyidina Ali Sama Dengan Reaksi Jasad Rasulullah Sallallahu Alihi Sallam Karena Rasulullah Sayyidah Fatimah Imam Ali Dan kita Semua Mempunyai Satu Kesamaan Pada Waktu Kita Hidup Yaitu Kita Punya Tubuh Karena Itu Ayat Kul 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 Nama Anak Basyarun Mislukum Itu Maksudnya Secara Jasmani Kita Sama Dengan Mereka Potensi Potensi Kita Sama Dengan Mereka Tapi Potensi Imam Ali Kita Akan Berargumentasi Tapi potensi Imam Ali Itu kan Luar Biasa Potensi Pukulan Pedangnya Ketika Ia Disusul Di Tengah Padang Pasir Mau Hijrah Bersama Beberapa Fatimah Ia Disusul Oleh Orang Kafir Datang Bawa Kuda Dan Tepat Di Depan Dia Sebelum Dia Menyetakkan Pedangnya Imam Ali Sudah Mengenai Kepala Dia Dan Membelahnya Terus Sampai Kebawah Dan Menjadi Dua Hanya Dalam Satu Tetakan Pedang Saja Gimana Supaya Kita Nah Kalau Ditawarkan Yang Seperti Itu Kekuatan Imam Ali Seperti Itu Pasti Kita Semua Wah Udah Mau Juga Imam Ali Pada Otak Itu Kalau Otak Berubah Itu Karena Saya Sekarang Ngajar Neuroscience Kalau Otak Itu Berubah Seluruh Tubuh Kita Berubah Seluruh Struktur Tubuh Kita Berubah Bahkan Tingkah Laku Kita Pun Berubah Karena Perubahan Dalam Otak Kita Itu Si Phineas Gage Yang Kemasukan Besi Kesini Kemudian Keluar Dari Sini Sehingga Hilang Sebagian Frontal Sebagian Lobus Otak Paling Berubah Dari Seorang Yang Penyabar Dari Seorang Pemberang Dari Seorang Yang Bisa Mengendalikan Dirinya Menjadi Seorang Yang Ikut Hawa Napsunya Dan Seterusnya Berubah Hanya Karena Perubahan Otak Imam Ali Itu Bukan Perubahan Otak Hari-hari Pada Hari Terakhirnya Beliau Ditebas Dengan Pedang Dari Belakang Dan Berhari-hari Beliau Diobati Untuk Sudah Ketahui Dokter Yang Mengubah Imam Ali Itu Yahudi Itu Yang Kita Sekarang Haramkan Hatta Mekdi Yang Mengubah Imam Ali Dan Beliau Berkata Itu Orang Yahudi Dan Selama Berapa Hari Itu Imam Ali Sebelum Meninggal Dunia Tidak Seperti Orang Yang Otak Ditebas Kata Orang Yahudi Engkau Sebentar Lagi Meninggal Dunia Jadi Berilah Wasiat Lalu Beliau Memberikan Wasiat Kepada Imam Hasan Dan Husey Yang Sangat Indah Wasiatnya Sudah Bisa Baca Yang Tidak Mungkin Terjadi Pada Otak Yang Biasa Yang Otak Seperti Kita Jangan Ditetak Dengan Pedang Terbentur Temok Insyaallah Kita Sudah Berubah Otak Kita Nah Bagaimana Supaya Kita Punya Struktur Tubuh Seperti Struktur Tubuh Imam Ali Seperti Struktur Tubuh Sayyidah Fatimah Seperti Struktur Tubuhnya Kalau saya Tubuh Berarti Itu Meliputi Mekanisme Hormonal Dalam Tubuh Kita Dan Meliputi Struktur Epigenetis Kita Perubahan Perubahan Gen Di Dalam Tubuh Kita Nah Bagaimana Caranya Dari Buku Itu Ini Saya Perhatikan Juga Beberapa Orang Tertarik You Are Deplaceable Making Your Mind Matter Kalau Bahasa Indonesia Membuat Jiwa Anda Fikiran Anda Menjadi Penting Cuma Matter Dalam Bahasa Inggris Berarti Juga Materi Berarti Benda Karena Itu Dalam Terjemahan Jerman Tadi When Geist Where Materi Ketika Jiwa Berubah Menjadi Materi Jadi Apa Yang Kita Pikirkan Mengubah Seluruh Tubuh Kita Kembali Lagi Bagaimana Supaya Kita Memiliki Struktur Tubuh Kita Kesehatan Kita Dari Buku Itu Salah Satu Pelajaran Yang Berharga Yang Pertama Kita Harus Memiliki The Power Of Believe Kekuatan Keyakinan Sama Seperti Kekuatan Keyakinan Mereka Dan Mungkin Saya pernah Dengar Ada Yang Disebut NLP Neuro Linguistic Programming Itu Teknik Teknik Menghipnotis Orang Jadi Supaya Bagaimana Cara Kita Menghipnotis Yang Efektif Ialah Samakan Dulu Beberapa Hal Sebelumnya Saya Pernah Belajar Dan Selalu Gagal Karena Percobaan Pertama Untuk Saya Hipnotis Ialah Istri Saya Jadi Saya Selalu Gagal Dan Kalau Kita Gagal Kepercayaan Diri Kita Juga Tidak Tidak Yakin Betul Jadi Tidak Berhasil Jadi Jangan Takut Saya Hipnotis Kalau Datang Kesini Sebagian Orang Di Seberang Sana Berkata Hati-hati Menghadiri Pengajian Jalwin Rahmat Dia Bisa Menghipnotis Kalian Sehingga Yang Benar Jadi Salah Yang Salah Jadi Benar Tidak Untuk Saya Ketahui Hipnotis Masa Tidak Jalan Tapi Kalau Kita Mempersamakan Dulu Diri Kita Dengan Orang Yang Kita Hipnotis Itu Atau Kalau Saya Memang Hipnotis Samakan Dulu Ada Berapa Itu Terlalu Abstrak Nanti Kalau Terlalu Spesifik Jadi Ahli Hipnotis Semua Keluar Dari Sini Jadi Tapi Mempersamakan Dulu Jadi Sayidah Fatimah Itu Disebut Yang Sama Dengan Rasulullah Inna Fatimah Beda'atul Mini Karena Itu Kelenjar Air Matanya Berfungsi Sama Dengan Fungsi Kelenjar Air Matanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Jadi Air Mata Itu Keluar Ketika Agama Itu Diusik Ketika Agama Itu Mau Diruntuhkan Air Mata Rasulullah Keluar Kembali Lagi Sayidatuna Fatimah Menuntut Tanah Fadak Dengan Sangat Militan Bukan Karena Ia Rakus Akan Kekayaan Tapi Karena Ia Lihat Bahwa Penguasa Sudah Menggunakan Agama Untuk Merampas Hak Orang Lain Dan Pasti Rasulullah Akan Berdukacita Dan Sayidat Fatimah Juga Berdukacita Sama Dengan Dukacita Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Bukan Karena Ia Ambisi Dengan Kekayaan Kalau Imam Ali Juga Sering Menangis Di Mimbarnya Itu Bukan Karena Ia Sedih Bahwa Ia Kehilangan Kekuasaan Ia Sedih Seperti Apa Yang Sedihkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Pernah Pada Hari-hari Terakhirnya Rasulullah Bermimpi Dalam Mimpinya Ia Melihat Mimbar Rasulullah Dikerumuni Oleh Kerak Kerak Kata Rasulullah Kerak Bani Umayyah Mengelilingi Mimbarku Dan Setelah Itu Rasulullah Tidak Pernah Tersenyum Lagi Sampai Akhir Hayat Saya Dinali Ketika Melihat Betul-betul Bani Umayyah Itu Menguasai Mimbar Rasulullah Mereka Sudah Mengubah Agama Sepeninggal Nabi Duka Cita Sama Dengan Duka Cita Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Sallam Sampai Imam Hussein Atau Imam Hassan Waktu itu Menegur Salah Seorang Khalifah Yang Berdiri Di Mimbarku Itu Mimbar Kakekku Kata dia Kenapa Kau duduk Di situ Itu Mimbar Kakekku Itu bukan Masalah Kekuasaan Mimbar Adalah Lambang Dari Otoritas Keagamaan Itu Mimbar Sampai Sekarang Mimbar Itu Lambang Otoritas Keagamaan Cuma Sekarang Otoritas Keagamaan Sekarang Menjadi Otoritas Politik Juga Oleh Kau Islamis Dan Itu Yang Disedihkan Oleh Keluarga Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Pembicaraan Saya Kali ini Rada Abstrak Tapi Yang Pertama Yalah Kembangkan The Power Of Believe Kepercayaan Dan Keyakinan Diri Kita Yang Kedua Terutama Keyakinan Kita Akan Kebenaran Petunjuk Petunjuk Dari Ahlul Bayit Salam Allahi Alaihim Ajma'in Termasuk Keyakinan Kita Akan Amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dititipkan Kepada Ahlul Bayit Kepada Sayyidah Fatimah Dan Keturunannya Disebabnya Juga Saya Kalau Mau Minum Obat Sekarang Ini Buat Saya Obat Yang Paling Mujarab Saya Boleh Adakan Percobaan Itu Bergantung Pada Keyakinan Nanti The Power Of Belief Kalau Saya Ingin Mengetes Keyakinan Saya Kepada Ahlul Bayit Ujilah Ini Dan Kalau Ternyata Tidak Terbukti Menyembuhkan Belajar Lagi Lebih Banyak Baca Doa Allah Mas Salli Ala Fatimah Wa Abihah Wabalihah Wabanihah Wasiril Mustauda'i Fihah Biadadima Semoga Kesejahteraan Dilimpahkan Kepada Fatimah Kepada Ayahnya Kepada Suaminya Kepada Anak-anaknya Dan Ada Rahasia Allah Yang Dititipkan Kepada Sayyidatuna Fatimah Bahwa Katanya Kita Belajar Science Dari Sekolah Menengah Itu Kalau di Amerika Yang Diingat Cuma Satu Satu Kalimat Yaitu Mitokondria Is The Power Plan Of Sales Mitokondria Adalah Fabric Energy Atau Batere Mitokondria Adalah Batere Setiap Sel itu Di Dalamnya Ada Mitokondria Jumlah Setiap Sel Beda-beda Jumlah Mitokondria Beda-beda Tapi Setiap Sel itu Punya Mitokondria Dan Mitokondria Yang Paling Banyak Tersimpan Dalam Otot-otot Jantung Mitokondria Itu Baterai Jadi Kalau Baterainya Melemah Dan Kalau Seluruh Baterai Itu Tiba-tiba Matilah Kita Walaupun Lagi Sehat-sehat Begini Kalau Tiba-tiba Ada Gangguan Baterai Matilah Kita Mitokondria Is The Powerhouse The Powerhouse Of The Sales Itu Kalimat Pertama Mitokondria Itu Katanya Hanya Diwarisi Dari Ibu Jadi Dari Laki Laki Tidak Kita Dapat Semua Kita Dapat Baterai Ini Dari Ibu Jangan Tanya Sama Saya Gimana Asal Usulnya Tanya Pada Buru Biologi Kalau Ada Disini Dari Ibu Dan Itu Katanya Menunjukkan Kalimat Yang Ketiga Kekuatan Abadi Dari Perempuan Dan Sayyidatuna Fatimah Adalah The Powerhouse Itu Batrenya Dari Kekuatan Umat Islam Sepanjang Sejarah Dari Kekuatan Keyakinan Kita Jadi Kita Nisbahkan Diri Kita Kepada Sayyidatuna Fatimah We Have Still 15 Minutes To Go Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Kita Minta Doa Dari Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Karena Ustaz Miftah Sekarang Lagi Ke Malaysia Juga Untuk Memperingati Sayyidatuna Fatimah Disitu Dalam Doa Itu Dan Rahasia Yang Dititipkan Kepadanya Kepada Sayyidatuna Fatimah Ada Rahasia Khusus Yang Dititipkan Kepadanya Apa Rahasia Itu Namanya Rahasia Jadi Saya Tidak Tau Ada Satu Buku Dibawa Oleh Pak Harmonis Dalam Kunjungan Pertamanya Ke Iran Judulnya Hasirul Mustathir Rahasia Yang Tertutup Disitu Ada Rahasia Yang Dititipkan Kepada Sayyidatuna Fatimah Apa Rahasia Itu Baca Buku Itu Dari Awal Sampai Akhir Kalau Tidak Ketemu Ada Juga Satu Kitab Lain Ada Dua Jilid Namanya Khazinatul Asror Gudangnya Segala Rahasia Dari 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 Di antara Keistimewaan Para Imam Ialah Dia Menyimpan Rahasia Apa Dengan Itu Berarti Para Imam Tidak Menyampaikan Ada Sesuatu Yang Tidak Disampaikan Atau Oleh Nabi Hanya Disampaikan Kepada Orang Yang Khusus Itu Sebetulnya Tidak Disampaikannya Bukan Karena Nabi Mengkhianati Amanat Atau Para Imam Mengkhianati Amanat Tapi Karena Kemampuan Orang Yang Bermacam Contoh Yang Sederhana Ajarkan Mekanika Kuantum Kepada Anak SD Mereka Tidak Ngerti Mekanika Apalagi Kuantum Itu Masih Rahasia Yang Baru Diberikan Kalau Anak SD Sudah Kalau Di Amerika Tingkat SMA Mereka Sudah Belajar Fisika Kuantum Rahasia Itu Tidak Disampaikan Karena Belum Sampailah Kemampuannya Kalau Untuk Anak Anak Yang Sakit Depresi Bagaimana Langkah Efektif Agar Kita Dapat Mengajak Dia Untuk Memahami The power Of Belief Itu Disitu Juga Ada Beberapa Cerita Tentang Depresi Depresi Itu Sebagian Gangguan Gangguan Jiwa Yang Banyak Macamnya Sebetulnya Psikiatri Atau Psikoterapi Atau Psikologi Abnormal Atau Sebut Apa Saja Namanya Yang Berkaitan Dengan Orang Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Tidak Mengalami Perkembangan Yang Berarti Kecuali Penambahan Nama Nama Jadi Kalau Ada Penyakit Sesuatu Yang Tidak Dipahami Kasih Nama Ini Ada Orang Yang Kerjanya Menangguh Nangguhkan Pekerjaannya Nanti Besok Ada Ada Penyakit Baru Cantumkan Namanya Prokrastinasi Dikasih Nama Apa Prokrastinasi Suka Menangguh Nangguhkan Pekerjaan Gimana Cara Menyembuhkannya Sampai Sekarang Para Psikiater Khususnya Tidak Paham Kenapa Orang Tiba-tiba Sembuh Atau Tidak Sembuh Sembuh Obat Obat Tidak Berpengaruh Malahan Misalnya Ada Orang Yang Mengalami Depresi Atau Stress Yang Sekarang Namanya Disebut Terkenal PTSD Post Traumatic Syndrome Disorder Karena Pengalaman Misalnya Di Amerika Orang-orang Veteran Vietnam Banyak Mengalami Gangguan Jiwa Kadang-kadang Ada yang Tidak Bisa Tidur Ada yang Berteriak Teriak Juga Mencurigai Setiap Orang Karena Trauma Yang Pernah Dialaminya Kemudian Salah Satu Obat Yang Paling Cepat Yalah Dikasih Obat Obat Tertentu Untuk Mempengaruhi Sebetulnya Mekanisme Hormonal Di Dalam Otak Dia Tapi Apa Yang Terjadi Dulu Di Jaman Barack Obama Para Veteran Itu Dapat Obat Obat Itu Gratis Tinggal Datang Kasih Obat Tapi Begitu Obat Terhenti Dia Seperti Sakau Kumat Lagi Menderita Lagi Kemudian Berapa Waktu Yang Silam Itu Di Pemerintahan Trump Sekarang Itu Obamacare Dicabut Jadi Tidak Lagi Dikasih Obat Itu Gratis Seorang Veteran Datang Ke Tembak Di Hadapan Rumah Sakit Banyak Yang Bunuh Diri Yang Bunuh Diri Karena Obat Gangguan Kejiwaan Di kalangan Veteran Lebih Banyak Daripada Yang Terbunuh Di Peperangan Mereka Ketika Pulang Kampungnya Banyak Bunuh Diri Karena Obat Jadi Obat Obatan Kemudian Menciptakan Ketergantungan Tidak Menyembuhkan Dia Menghilangkan Gejala Itu Beberapa Saat Setelah Itu Dia Diancam Lagulah Mimpi Mimpi Buruk Wali Yaudzubillah Kita Juga Kadang-kadang Sering Melamun Sering Kita Ngobrol Sendiri Self Talk Sehingga Salah Satu Pengobatan Yang Disebut Psikologi Kognitif Atau Kognitif Psychotherapy Itu Disebut Talking Out Medicine Jadi Mengobati Dengan Ngobrolnya Sampai Habis Ngobrol Sendiri Kita Mengatur Obrolan Kita Di Dalam Otak Kita Jadi Sebetulnya Langkah Efektif Apa Yang Dapat Untuk Menyembuhkan Depresi Belakangan Yaitu Kembali Lagi Kepada Ini You Are The Place Belakangan Ini Yang Paling Efektif Mengatur Fikiran Kita Berdasarkan Studi Neuroscience Mutakhir Meditasi Berdoa Itu Bisa Menyembuhkan Tapi Berdoanya Berdoa Beneran Dalam Doa Itu Kita Atur Fikiran Kita Kita Kendalikan Fikiran Kita Dengan Zikir Edward Newber Itu Neuroscience Sekarang Paling Populer Di Amerika Dia Menulis Buku Tentang Tuhan Buku Yang Pertama Judulnya Why God Didn't Go Away Kenapa Tuhan Tidak Ilang Ilang Pada Masyarakat Modern Dulu Diramalkan Begitu Modern Kita Kehilangan Tuhan Kita Enggak Sekarang Tuhan Makin Nempel Dan Dalam Penelitian Dia Kalau Kita Menyebut Nama Tuhan Yang Penuh Kasih Misalnya Setiap Hari 15 Minutes Kita Meditasi 15 Minutes Menyebut Nama Allah Yang Penuh Kasih Misalnya Ya Rahman Ya Rahim Sambil Mengenang Limpahan Anugerah Allah Kepada Kita Kita Akan Mengalami Rejuvenasi Pemudaan Kembali Kira-kira 20 tahun Kalau Umur Saya 70 Tahun Tapi Saya Rajin Meditasi Untuk Saya Ketahui Saya Tidak Rajin Baca Doa 15 Menit Setiap Hari Menyebut Nama Allah Yang Penuh Kasih Saya Saya Akan Dimudahkan Kembali 20 Tahun Masa Percaya Itu Seharusnya 70 Tahun Masih Bisa Naik Piramid Saya ingin Membuktikan Bahwa Saya 20 Tahun Lebih Muda Saya Ngobrol Dengan Din Samsudin Kebetulan Dia lagi Ke Kairau Di Kedutaan Lalu Kita Cerita Din Samsudin Cerita Tentang Istrinya Akhirnya Cerita Tentang Usia Masing Masing Akhirnya Saya Yang Ditanya Di antara Yang Hadir Itu Din Samsudin Sekitar 53 Tahunan Walaupun Ubah Dia Lebih Banyak Daripada Saya Tapi Bedanya Dengan Saya Hampir 20 Tahun Ada Lagi Anggota DPR Yang Lain Pajar Berapa Saya Diam Aja Saya Tidak Menyebut Itu Pajar Berapa Kata Pajar 70 Tahun Wah Bener Bener Saya Tidak Bersirap Dia Tidak Percaya Saya Lihat 70 Tahun Tapi Kemudian Dia Mikir Oh Iya Waktu Saya Mahasiswa Kan Pajar Udah Jadi Dosen Baru Dia Percaya Itu Bukan Karena Meditasi Tapi Saya Kira Penting Kita Selalu Mengenang Tuhan Sebagai Yang Mahakasih Dari Penelitian Newberg Juga Kalau Kita Mengenang Tuhan Sebagai Tukang Menghukum Tukang Menjatuhkan Siksaan Yang Akan Menghakimi Kita Pada Hari Kiamat Untuk Mengkafirkan Sebagian Manusia Yang Beda Faham Dengan Kita Dan Kita Merasa Menjadi Wakil Tuhan Untuk Berbuat Kekerasan Menghukum Orang-orang Yang Berbuat Dosa Kita Lihat Orang Berbuat Dosa Wah Hati Kita Langsung Marah Ada Orang Tidak Berkerudung Atau Pergi Ke jalan Raya Dengan Membuka Auratnya Wah Langsung Kita Marah Insya Allah Kita Akan Mengalami Kerusakan Otak Permanent Permanent Brain Damage Otak Kita Rusak Permanen Terjadi Pemangkasan Pada Dendrit Ujung-ujung Sarap Otak Kita Pemangkasan Yang Cepat Itu Orang-orang Yang termasuk Yang saya Sebut Angry Believers Orang Beriman Tapi Kerjanya Marah Semua Dimarahi Dia Saya Baca Whatsapp Ngapain Buka Buka Aurat Di Tempat Umum Buka Aurat Tempat Khusus Aja Jadi Dia Menderita Selalu Dia Melihat Ada Orang-orang Melanggar Ketentuan Tuhan Dan Dia Agen Jadi Dia Sakit Hati Kalau Saya Melihat Aurat Tidak Marah Dan Itu Kan Urusan Dia Saya Ingat Di Parlemen Mesir Kita Bertemu Dengan Mantannya Sheikh Al-Azhar Tapi Sekarang Jadi Ketua Komisi Agama Di Parlemen Di Parlemen Kita Ini Terpecah Ada Dua Aliran Dalam Undang-Undang Minuman Beralkohol Satu Aliran Yang Disitu Ada Kawan Sertifatul Sembiring Berpendapat Kalau Dilumuskan Itu Alkohol Itu Harus Dilarang Kecuali Di Tempat-tempat Yang Diizinkan Misalnya Undang-Undang Pasal 6 Berbunyi Setiap Orang Indonesia Dilarang Menyimpan Memproduksi Mendistribusikan Dan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Jadi Intinya Larangan Orang-orang Cina Nyimpen Arah Di rumahnya Untuk Obat Itu Ditangkap Kecuali Tempat Yang Diizinkan Misalnya Di Daerah Turisme Juga Di Daerah-daerah Seperti Irian Walaupun Irian Sudah Mendahulunya Pemerintah Daerahnya Melarang Alkohol Sementara Rakyatnya Setiap Hari Minum Alkohol Itu Alirannya Pak Tifatua Aliran saya Ialah Aliran Setiap Orang Diperbolehkan Untuk Menyimpan Memproduksi Mendistribusikan Dan Mengkonsumsi Minuman Keras Kecuali Di tempat-tempat Yang Tidak Diizinkan Dan Ternyata Mesir itu Ada undang-undangnya Tentang minuman Keras Yaitu Orang Mesir Boleh minum Minuman Keras Kecuali Di tempat-tempat Umum Di rumah-rumah Ibadat Di sekolah-sekolah Di restoran-restoran Kecuali Yang mendapat Izin Dari pemerintah Nah Di parlemen itu Akhirnya Kita tanyakan Apa Hukumannya Di Mesir Kalau ada Seorang Muslim Atau Orang Mesir Minum Gak ada Gimana Kalau orang Islam Yang minum Kalau orang Kristen Minum kan Gak apa-apa Gimana Kalau ada orang Islam Minum Gak apa-apa Loh Bukankah Syariat Islam Itu jadi dasar Undang-undang Di Mesir Betul Tapi masalah Minum alkohol Masalah Solat Masalah Zakat Itu urusan Dia dengan Tuhannya Malah Dia bawa Ayat Quran Lakum dinukum Walia di negara Tidak mau ikut Campur Itu urusan Pribadi Bagaimana negara Harus ngatur Solat Ngatur minuman Keras Kan ada Ininya orang Beragama Menjadi agama Yang munafik Orang melakukannya Karena terpaksa Karena undang-undang Aduh saya seneng sekali Punya pendukung Itu urusan Privat lah Yang mestinya negara Tidak ikut Ngatur Biarlah orang beriman Dengan tulus Kalau dia tidak Mau minum alkohol Karena pilihan Yang sebenarnya Dan kalau itu Dibiasakan Akhirnya orang tidak Minum Minuman Alkohol Kita juga kan Tidak pernah minum Minuman alkohol Mau nyoba juga Gak pernah Itu karena Tidak dipaksakan Kepada kita Buat saya Janganlah Mempolitisasi Agama Dan menjadikannya Sebagai Aturan-aturan negara Yang berlaku Semuanya umum Dan orang minul Yang dirumuskan sekarang DPR Itu umum Semua orang Tidak boleh Baik beragama Islam Ataupun bukan Agama Islam Dan dari ketua Parlemen itu Kemarin Ada yang menarik juga Cerita Soal-soal kan Madhabnya Syafi'i Ya kata orang-orang NU DPR Muhammadiyah Tidak Muhammadiyah kan Tidak jelas Madhabnya Madhab kita Madhab Nabi Muhammad Seperti orang tanya Kenapa diberi nama Mutahari Kenapa tidak diberi Nama Imam Ali aja Jadi Madrosah Alawiyah Madrosah Imam Ali Nanti saya bilang Kalau pakai nama SMA Ali bin Abi Talib Nanti juga Kenapa tidak disebut Nama Muhammad aja Kenapa harus pakai Nama Ali Nanti kalau saya ambil SMA Muhammad Seperti Muhammadiyah SMA Muhammad Nanti kenapa tidak disebut Nama Allah aja Sekali Jadi SMA Allah Yang menarik itu Dalam madhab Hanafi Kata dia Kalau Kita dapat tamu Orang Kristen Kita Bukan saja boleh Malah dianjurkan Menjamu mereka Dengan anggur Karena Mereka tidak diharamkan Dan kalau ada yang Menghalangi Kita Menjamu tamu Minum anggur Orang itu harus Dikenakan Hukuman Karena Orang Islam Tidak melayani Tamunya Yang suka Minum anggur Dengan anggur Itu orang Islamnya Yang berdosa Kata Madhab Hanafid Dan di Mesir Emang minuman keras itu Dibagi dua Satu untuk keperluan Dalam negeri Satu untuk Luar negeri Itulah yang Menjaring Para turis Para turis itu Berdatangan Ke Mesir Karena ada Anggur Mereka bisa beli Anggur yang bebas Beli wine Beli wine yang bebas Mengalami kemuduran Kemarin pada waktu Revolusi Itu At-Tahrir Di Medan At-Tahrir Ketika digudingkan Karena yang menang Kekuatan Islamisme Itu serang-serang Dilarang semua Drop itu Dan Mesir kehilangan Penghasilan Yang luar biasa Untuk Saudara ketahui Memang saya kurang Soleh lah Menurut saudara-saudara Dalam penetapan undang-undang Maklum partainya PDIP Tapi itu menurut saya Itu yang Paling Membawa Islam Kedalam kedamaian Di tempat manapun Islam berada Jadi maksudnya Kalau kita di Amerika Dimanapun Islam tetap Bisa kita jalankan Coba kalau saudara Bawa halifah Di Amerika Di Inggris Ditangkapi semua Kembali lagi Kepada depresi itu Salah satu Di antaranya Yalah Cobalah dengan zikir Coba juga Dengan mengendalikan Fikiran kita Itu dengan Meditasi Ada latihan Meditasi yang bisa Mengontrol fikiran Bisa satu jam Bisa dua jam Sampai akhirnya Bisa dua belas jam Dia mengendalikan Fikirannya full Mindfulness Bagaimana kita mengendalikan Fikiran Mungkin satu saat Kita akan suruh Dain Anwar Bagaimana pikirannya Pernah kalut Dia menderita Depresi Tapi kemudian Di perusahaan mutahari Dia menemukan Sebuah buku tentang Meditasi Dan bereslah dia Sampai jadi TAC sekarang Dia mengatur Depresinya Dengan Menggunakan Meditasi Apa meditasi itu Haram? Enggak Itu teknik saja Teknik mengendalikan Fikiran Terima kasih Atas Pertanyaan-pertanyaan Perhatian surat Kita ingin Baca bersama-sama Lagi Mitokondrianya Umat Islam Yaitu Doa Sayyidatuna Fatimah Zahra Auzubillahimmanasyaitanirrajim Innallahu malaiikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhal lazina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslimah Allahumma Salli ala Muhammad Wa alihi Muhammad Allahumma Salli ala Muhammad Wa alihi Muhammad Allahumma Salli ala Muhammad Wa alihi Muhammad Kepada Orang-orang yang sakit Di antara kita Sahabat-sahabat kita Keluarga kita Orang tua kita Atau diri kita sendiri Kepada orang-orang yang menderita Musibah Baik dalam urusan dunianya Apalagi dalam urusan akhiratnya Kita baca Doa ini sekali lagi Untuk Orang-orang yang punya hajat Baik untuk keperluan duniawi Maupun untuk keperluan ukrawi Auzubillahimmanasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Wallahumma Salli ala Fatimah Wa abihah Wa ba'liha Wa baniha Wa siril mustawda'i fiha Bi adadi ma Ahata bihe ilmu Wa ma Akhsahu kitabuk Al-Fatiha